Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merbahaya Merah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys Berkenaan dengan piala dunia di Qatar guys Banyak sekali kejadian-kejadian Ataupun momen langkah Yang dialami oleh orang-orang muslim disana Maksudnya ada beberapa ya guys ya Kejadian-kejadian yang sudah dirangkum oleh beberapa media disini Yaitu dari channel Lingkar Aswaja Ini dia momen langkah non-muslim di Qatar Banyak sekali guys kayaknya ini Karena videonya sekitar 10 menitan Jom kita tengok videonya guys bersama-sama Let's go Non-muslim di Qatar antusias belajar gerakan sholat Wow Masya Allah Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas beberapa momen indah Yang terjadi selama perhelatan akbar piala dunia Yang berlangsung di Qatar Wow Dimana hal ini kemungkinan besar sulit terulang Pada tuan rumah piala dunia selanjutnya Atau bahkan hanya ada di negeri teluk yang kaya raya ini Oke Sebagaimana kita ketahui bersama Qatar selaku negara yang menjadi tuan rumah piala dunia 2022 Memaksimalkan potensi besar negaranya Untuk mengenalkan nilai-nilai Islam kepada dunia Terbaik memang Mulai dari menerapkan peraturan yang terdapat unsur hukum Islam Seperti melarang minuman alkohol Melarang perzinahan dan LGBTQ Yang jelas-jelas dilarang dalam Islam Selain itu Qatar juga menyiapkan ribuan relawan dakwah Beserta fasilitas penunjang Untuk memberikan informasi tentang ajaran Islam kepada turis Yang berkunjung selama piala dunia berlangsung Masya Allah Meskipun ditentang oleh banyak pihak Khususnya negara-negara barat Otoritas Qatar tetap melanjutkan langkahnya tersebut Terbukti hingga perayaan piala dunia berlangsung Sampai saat ini Semua berjalan dengan baik Bahkan banyak warga dari berbagai negara Yang awalnya khawatir dengan aturan Islam yang berlaku di Qatar Akan membuat mereka tidak nyaman Justru sebaliknya Mereka dapat merasakan pengalaman baru Tentang mengenalkan nilai-nilai Islam Yang gencar disebarkan oleh Qatar Masya Allah Dampak yang mengejutkan pun dapat kita saksikan bersama Sekitar seribu orang non-muslim yang datang ke Qatar Dikabarkan memeluki Islam Pada awal penyelenggaraan piala dunia berlangsung Rata-rata sebab non-muslim ini menjadi mu'alaf Karena kagum dengan cara Qatar Dalam memberikan informasi tentang ajaran Islam Di antaranya seperti membuka lebar pintu seluruh masjid Untuk dimasuki non-muslim yang ingin melihat ibadah muslim Hal itu pun terbukti efektif Banyak warga non-muslim dari berbagai negara yang berkunjung ke masjid Ada yang hanya penasaran dengan suara azan Hingga ada yang ingin belajar cara sholat Seperti video yang dibagikan oleh salah satu supporter sepak bola Asal Meksiko yakni Daniel Osornio Dimana ia mengunjungi masjid Al-Siyuyuk di kota Doha Untuk belajar tentang gerakan sholat Bersama beberapa orang non-muslim lainnya Cantik-cantik ke sana guys Supporter non-muslim asal Meksiko ini Membagikan pengalamannya saat belajar sholat di masjid Asyukuk duha Danir terlihat duduk di dalam masjid menggunakan Top Top Namanya guys Gamis Masya Allah Allahu Akbar Ya Allah Seronok guys Kita lihatnya tuh kayak Gimana gitu guys ya Masya Allah Keren banget sih Masjidnya juga keren banget guys Dan orang-orang yang belajar seperti ini tuh bukan Bukan apa ya Itu merupakan Apa ya Bisa dikatakan Selain itu ada fans sepak bola asal Meksiko Bisa dikatakan Orang yang seperti ini adalah orang yang Diberikan kesadaran oleh Allah SWT Dalam Al-Quran Kolainya yang terlihat penasaran dengan suara azan Yang berkumpadang di salah satu masjid di Qatar Dimana ia berdiri mengintip di salah-salah pintu masuk masjid Masya Allah 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 Nima jaga guys Situ Allah selamat menikmati i didn't know a lot of the facts that you told me about really nice you know because sometimes you can get some not good information about this banyak informasi-informasi yang tidak betul yang tidak baik yang diinformasikan tentang ajaran agama islam seperti itu ketika orang ini melihat langsung wow pasti sangat-sangat kaget sekali ya apabila dia mengetahui berita sebelumnya yang tidak baik ya kan tapi ketika sampai disana melihat orang-orang sana gitu kan oh ternyata seperti ini ya sangat-sangat bersih sekali ya kan dan istilahnya damai tentram di dalam masjid sejuk wow keren banget nah gitu guys selain itu ada beberapa momen yang cukup unik lainnya berkaitan dengan azan selama piala dunia berlangsung dimana saat acara konser musik yang diselenggarakan oleh FIFA di kota Doha dalam mengisi rangkaian kegiatan piala dunia 2022 tiba-tiba harus dihentikan sementara karena azan yang berkumanda oke lagi konser ya tengah-tengah konser oke wow keren waktus salah i'll be back in two minutes oke 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 so now it's actually prayer time so we stop we'll be back with more see you in two minutes masya Allah hal ini mirip dengan yang terjadi di luar negeri Qatar yakni tepatnya di wilayah tabuk Arab Saudi dimana terlihat supporter sepak bola negeri Raja Salaman itu sedang asyik menonton jalannya pertandingan piala dunia antara Argentina versus Saudi lalu terdengar suara azan dan mereka pun dengan sigap melaksanakan sholat berjamaah masya Allah nobar nobar guys nobar ya Allah menyenangkan memang tapi kalau di Arab Saudi kan masih siang gitu di Indonesia jam 12 malam guys lalu ada momen unik lainnya dimana azan berkumadang terdengar jelas saat timnas Inggris melaksanakan sesi latihan di salah satu lapangan kota Doha masya Allah odangnya terdengar jelas terdengar jelas Ini juga mengajarkan kepada kita semua Dan yang paling fenomenal adalah Momen berkumpulnya ratusan umat muslim Yang meliputi supporter, pemain Sampai kru penyelenggara Piala Dunia Qatar Di sekitar Stadion Ahmed Bin Ali Dan Stadion Al-Tahama Untuk melaksanakan ibadah sholat jumat Melihat situasi ini Banyak yang mengatakan sebagai momen bersejarah Saat gelaran Piala Dunia 2022 Karena pertama kalinya Ibadah jumat diadakan di area stadion Sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia Dalam prosesi ibadah jumat itu Berlangsung dengan lancar Sahatib yang memakai bahasa Inggris Menyampaikan khutbahnya tentang pentingnya Umat Islam menghormati orang tua Mesejahterakan wanita Dan menjaga hak-hak bekerja Itulah beberapa informasi Seputar langkah Qatar yang gencar Menyebarkan nilai-nilai Islam di negerinya Semoga Allah menjaga pemimpinnya Dan memberkahi seluruh penduduknya Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke guys sudah selesai videonya Dan itulah tadi ya Momen langkah non muslim di Qatar Dan disini mereka pasti ya kan Mendapatkan kayak kultur shock banget-banget ya Karena kenapa Yang Allah Akbar Saya sampai gak bisa ngomong ya guys ya Karena kenapa Sangat-sangat besar sekali Yang disampaikan oleh Qatar Kepada seluruh dunia Tentang istilahnya agama Islam Yang sebenarnya Allahu Akbar Sampai orang-orang yang non muslim pun Belajar sholat Sampai orang-orang non muslim pun Ya takjub dan diem Saja ketika mendengarkan adhan guys Allahu Akbar Memang betul Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran disebutkan Disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada baginda Nabi Muhammad Kita ini tidak bisa memberi hidayah kepada semua orang Ya Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah kendaki Dan mungkin dengan seperti ini Dengan berusahanya kita Ya Dengan usaha kita menyebarkan ya Menunjukkan nilai-nilai Islam Maka banyak orang yang terbuka hatinya Dibukakan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan keinginannya Tentu dengan keinginan ya Kita ingin mendapatkan hidayah Ya setelah itu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita meminta agar supaya diberikan petunjuk dan lain sebagainya Allahuakbar Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini Buat teman-teman semua yang baru Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya Jangan lupa juga untuk ikuti terus guys Lingkar as wajah Karena informasinya sangat-sangat menarik sekali Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Amin Uldudri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax